KBR Inspiratif Terpercaya KBR Inspiratif Terpercaya Kita tidak mau mendiskriminasi Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya silahkan Nah ini spesial buat teman-teman yang tidak Nah jadi nama ini kan pasti diyakini sebagai optimisme kita Bahwa perempuan dari masa ke masa kebutuhannya pasti akan berbeda Maka kebutuhan belajarnya juga harus semakin upgrade dan semakin update Nah jadi maka dari itu kita memilih bagaimana nama ini bisa menjadi nama yang besar Nama yang memiliki harapan bahwa setiap hari itu perempuan akan menjadi perempuan hari ini Kebutuhannya juga pasti akan silih berganti juga Pasti akan perlu diakomodir sama wadah yang seperti ini gitu Ketika kita bicara pelecehan seksual pasti yang disalahkan itu kebanyakan perempuan Misalnya contoh kayak kasus agni misalnya di UGM gitu kan Pasti yang disalahkan justru malah dia padahal dia sudah dilecehkan Tetapi malah dia dipojokkan gitu kan Dapat nilai C pula dia dari UGM Kayak pelecehan seksual ataupun psikologis perempuan Ataupun kebutuhan ibu menyusui Ataupun kebutuhan ibu hamil di ruang transportasi umum Itu kan pasti harus ada perempuan yang bicara di atas di kursi legislatif Nah maka dari itu kan ini kita kan coba untuk dorong nih Kira-kira seperti itu artinya kita bukan artinya ingin mencari-cari kesalahan pada zaman dahulu Ambitius Masa apa ya dipikir nanti apa sih kayak ingat ada Jadi tuh Adisandra Purba sendiri misalnya dia kan mantan balon gubernur sumut Nah jadi dia cerita tuh tantangannya Bagaimana sulitnya dilirik sama partai Untuk maju di pemilihan gubernur Sumatera Utara Karena kan partai kan sudah pesimis Jadi beliau katakan partai itu sering pesimis kalau calonnya perempuan Nah jadi kan ini kan bisa menjadi bahan refleksi kita kan Kedepannya apa sih yang harus diperbaiki dari politik di Sumatera Utara Teman-teman mahasiswa yang pastinya mereka kan ini ya Punya pengalaman politis juga di organisasi Belajar juga bagaimana caranya mempelajari politik yang ada di luar gitu ya Bagaimana kita tahu bedanya kan kalau misalnya di kampus nih kan Kita kan hanya sekedar ya dipilih berdasarkan musyawara mufakat Nah kalau misalnya di luar itu bagaimana pembelajaran politisnya Nah kemudian hal-hal lainnya ini sih aspirasi Terus bicara tentang gender pastinya dengan para politisi-polisi perempuan yang kita undang Sudah di awal jelaskan sudah kita kasih briefing bahwasannya Mbak ini ruangnya adalah ini ya ruang pembelajaran bukan ruang untuk kampanye Atau bagaimana itu kita cobalah komunikasi di awal Kita berkomitmen supaya tidak sampai ada pihak tertentu yang mempolitisi ruang ini ya Saya baru tahu bahwa kalau di kursi DPR Wanita itu cuma dikasih 30% kesempatan untuk mengisi gitu Nah disitu kami dibukakan bahwa perempuan masih kurang diikutkan dalam kontribusi politik Nah dari situ jadi ada semacam motivasi untuk sebagai perempuan juga harus benar-benar melek politik Dan bukan mentah bukan politik gitu Bahwa politik itu untuk semua gender bukan hanya saja didominasi sama laki-laki Kita perempuan juga harus punya suara untuk negara Jangan pernah berhenti berekspresi sekurang apapun kita Kembali-jali lagi baca buku banyak lagi dan kita banyak diskusi dan tidak menuntut diri dari orang lain Kan banyak aktivis-aktivis perempuan tapi tidak semuanya nyatu Nah itu persoalan di Sumatera Utara juga Mbak Kalau di Jakarta, oke kita akan kumpul Women's March Itu bisa dijamin di logo itu mau Indonesian Feminist, mau Yogyakarta Feminist, mau Surabaya Feminist Semuanya nyatu, itu kalau di Jawa kalau saya beberapa kali lihat flyer, wow semuanya kompa Kalau di Sumatera, kalau bisa dikatakan ide orang Sumatera itu luar biasa Mbak Tapi kalau misalnya dibilang bisa nggak kumpul semua, belum tentu Nah makanya kan ini kan jadi tantangan juga kan dengan adanya diskusi ini kan Semoga ini kan bisa mempererat hubungan antara perempuan dulu sebelum kita namanya melawan patriarki Berusaha untuk menjadi perempuan yang berperan aktif di sektor publik